Terima kasih telah menonton. 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 Kedua, kita akan belajar mengenai VLAN dan inter-VLAN routing. VLAN itu adanya di switch, sementara inter-VLAN routing itu di set-nya di router. Jadi pengenalan VLAN mungkin sedikit mengulang dari LAN-N-BARLESS. Avro-VLAN, kemudian konfigurasi VLAN, VLAN trunk, DTP, dynamic trunking protocol. Kemudian ada inter-VLAN routing, kemudian router on stick gitu ya. Jadi di bawahnya nanti ada switch layer 2, di atasnya pakai router gitu. Kemudian inter-VLAN routing, kalau yang sebelumnya disebut router on stick gitu ya. Pakai router, nah sekarang pakai layer 3 switch. Sama-sama bekerja di layer 3. Nah kemudian troubleshooting. Untuk week 3, kita belajar mengenai spanning trip protocol. Nah ini dipakai di switch ya. Jadi ada intro untuk STP ya. Kegunaan STP, kemudian operasi STP, evolusi STP. Kemudian di minggu keempat, itu kita belajar lagi tentang inter-channel. Biar nggak lupa inter-channel. Bagaimana melakukan apa disilainya? Bending atau menggabungkan port speed dari masing-masing port untuk bisa mendapatkan bandwidth port yang lebih cepat gitu ya. Untuk menghindarkan dari bottleneck. Ini ether channel operation, konfigurasi ether channel ya. Kemudian di week kelima, kita belajar dengan DHCP lagi. Nggak boleh belajar DHCP. DHCP konsep, kemudian konfigurasi di DHCP. Kemudian sama DHCP client. Jadi router maupun switch itu bisa berfungsi juga sebagai DHCP client. Di week ke-6, nanti kita belajar SLA AC dan DHCP versi 6. Di situ belajar bagaimana melakukan konfigurasi DHCP versi 6 server. Jadi trendnya sudah mulai digerakkan, sudah mulai bergerak. Yang tadinya IPv4. Sekarang arahnya ke IPv6. Agar bisa mendukung internet of things. Kemudian di week ke-7, itu belajar mengenai FHR. First hop redundancy protocol. Itu digunakan di router atau HSRP. Hot standby routing protocol. Sama quiz. Seperti itu. Jadi subneting network. Ada yang mengulang lagi link state sama distance vector. Ether channel, HSRP, design network gitu ya. Setelah itu. Ujian tengah semester, automate semester. Kemudian di week ke-8, itu terdapat LAN security concept. Jadi ada tambahan yang disini. Jadi ada tambahan security, LAN security concept. Itu terkait dengan endpoint security, access control, layer 2 security, make address table, kemudian LAN attacks. Nah ini seri baru. Di sebelumnya, di routing and protocol yang versi-versi sebelumnya, itu belum ada. Nah ini beruntung buat kalian ya, dapat tambahan. Kemudian di week ke-9, ada switch security. Nah ini juga materi yang baru. Implementasi port security, ya untuk mitigasi serangan terhadap PILAN, mitigasi serangan terhadap DHCP, mitigasi serangan terhadap ARP, dan mitigasi serangan STP. Nah ini hal yang baru juga. Di versi atau di konten kurikulum CNA sebelumnya itu belum ada. Nah ini beruntung buat kalian yang ambil mulai dari sekarang. Nah ini hal baru. Kemudian di week ke-10, itu wireless LAN concept. Di situ ada introduction to wireless, komponen-komponen wireless LAN, kemudian operation chat warp, kemudian wireless LAN threads, secure wireless LAN. Kemudian di week ke-11, terdapat wireless LAN configuration. Bagaimana kita melakukan konfigurasi remote site wireless LAN, kemudian dia melakukan konfigurasi basic wireless LAN. Kemudian bagaimana di skala enterprise, itu menggunakan WPA. Nah kemudian wireless LAN ini, kalau di produk-produknya Cisco itu menggunakan WLC, ya satu perangkat untuk mengontrol, atau untuk mengadministrasi, atau untuk memanage access point-assess point yang terkonek dengan dia, gitu. Jadi disebutnya WLC, wireless LAN controller. Kemudian troubleshooting. Nah kemudian di week ke-12, konsep routing, ya. Jadi di situ keintroduksi pengenalan terhadap routing, kemudian path determination, arah traffic-nya ke arah mana, gitu ya. Kemudian packet forwarding, basic router, IP routing table, kemudian ada static sama dynamic routing. Jadi di week ke-13, kita belajar mengenai IP static. Nah, jadi IP static itu yang paling sederhana untuk melakukan routing. Kita anggap kalau dari menggunakan IP static, static itu routernya ya perlu dikasih tahu secara langsung, gitu ya. Router-nya dianggap sebagai router yang nggak pinter. Kenapa ya? Karena arahnya mau kemana, bolehin traffic dari mana ke mana, itu harusnya di-state dalam konfigurasi. Itu static routing. Kemudian ada di sini IP default static, ada floating static, ada static host routes. Nah itu materi yang baru juga di static routing. Kemudian di week ke-14, kita troubleshooting static dan default routes. Kemudian quiz sebelum panel exam. Nah, kemudian karena sekarang kita menghadapi pandemi, praktikumnya adalah praktikum mandiri ya. Menggunakan virtual lab. Jadi modulnya tetap sama. Modul praktikum juga tapi dilakukan secara mandiri. Kita menggunakan portal, apa namanya, portal big. Nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, kita bisa buka sesi Cisco WebEx atau YouTube Live gitu ya. Ketika kita praktikum. Nah, praktikumnya dilakukan di notebook kalian masing-masing. Gitu. Itu untuk syllabus. Nah, kemudian. Setelah itu. Saya akan kasih lihat Cisco Packet Tracer yang baru. Gitu ya. Saya akan kasih lihat Cisco Packet Tracer yang baru. Nah ini. Baru di, apa namanya, di deploy di 2020. Versi 731. Saya pakai yang 64-bit. Gitu. Nah, ini di sini ada banyak tambahan device. Di sini ada banyak tambahan device. Untuk router dia ada tambahan 4.3.11. Nih ya. Dia ada ISR. Jadi Integrated Service Router. Ada paket skurit juga. Ada paket-paket skurit juga yang ada di sini. Kemudian. Setelah itu. Ada switch juga di sini. Kalau switch mungkin nggak banyak perubahan di sini ya. Ada 3560. Di sini. Layar 3 switch. Dan juga ada 3650. Seperti ini. Multi-layar switch. Jadi. Power supply unitnya lebih dari satu. Kemudian untuk perangkat yang lain. Terutama di N-Device itu ada tambahan. Ada paket sniper di situ. Untuk capturing traffic. Kemudian ada smart device. Kemudian ada meraki server. Jadi meraki itu apa namanya. Salah satu produknya Cisco ya. Sebelumnya dia mengakusisi. Produk D-Link. Oke. Kemudian. Perangkat IoT juga. Ada tambahan di sini. Ada aktuator. Ada sensor. Dan teman-teman. Nah itu untuk Cisco Backstress. Nah kemudian kita masuk ke materi ya. Ke materi. Kita harinya belajar dua modul. Modul 1 dan modul 2. Ini saya share modulnya. Ya. Untuk modul 1 yaitu basic device configuration. Apa yang diharapkan dari modul ini. Yaitu pertama ada animasi. Ada video yang. Yang juga dengan YouTube ya. Kalau kalian pakai. Buka. Dari netaka.com kalian. Itu bisa kelihatan. Ya. Link-linknya. Kemudian ada paket reset activity. Interactive activity. Nah ini modul basic device configuration. Configure switch. Dengan initial setting. Kemudian konfigurasi port. Kemudian remote port. Remote access. Basic router sama. Ngecek ya. Konektivitas. Yang sifatnya directly connected. Directly connected. Jadi yang perangkat. Yang saling berdekatan. Dan saling berhubungan. Ya. Lakukan konfigurasi switch. Nah. Ketika. Apanya ya. Swiss call switch itu dia dihidupkan. Maka dia punya tahapan-tahapan. Tahapan pertama. Ya switch dia melakukan power on self test. Ya sama. Seperti komputer ya. Dia melakukan post program. Atau power on self test. Dia ngecek. Apakah program-program semuanya itu. Atau hardware yang berada di. Switch tersebut. Dia berjalan dengan semestinya. Dia ngecek. CPU. DRAM. Dan teman-temannya. Kemudian tahap kedua. Dia load bootloader software. Ya. Dia load bootloader software. Kemudian bootloader itu adalah program kecil. Yang diletakkan di ROM. Ya. Di read only memory. Ya. Yang dijalankan. Segera langsung ya. Setelah. Aktivitas. Atau tahapan. Power on self test tadi. Ya. Post tadi. Kemudian langkah ketiga. Bootloader tadi. Lanjut ke. Inisialisasi. Low level CPU. Ya. Dia melakukan inisialisasi CPU. CPU. Ya. CPU register ya. Di mana dia mengendalikan physical memory. Yang dipetakan. Kemudian jumlah memorinya berapa. Dan kecepatannya. Maka keempat. Kemudian bootloader tadi melakukan inisialisasi flash file system. Ya. Di system boardnya. Step 5 adalah. Bootloader melakukan alokasi. Ya. Melakukan alokasi. Dan melakukan load default iOS. Ya. Default iOS. Jadi. Default iOS tadi. Ditaruhnya di. Dalam memori. Ya. Kemudian dia ngasih kendali ke. Switch tadi. Ya. Melalui front-turn iOS. Nah. Itu tahapan-tahapan. Booting sequence yang ada di. Switch. Nah. Kemudian. Boot system command. Boot system command. Boots. Boots. Switch tadi dia. Melakukan apa. Percobaan. Menggunakan informasi boot. Kemudian. Operating system. Ya. iOS operating system. Kemudian dia. Lakukan inisialisasi. Interface. Menggunakan command. Cisco iOS. Ya. Dia nyari apa. Startup. Config file. Atau disebut. Config. Dot. Text. Itu dia posisinya. Atau lokasinya ada di. Flash memory. Nah. Kemudian. Lingkungan. Variable boot. Tadi. Diset menggunakan boot system. Ya. Global configuration. Ya. Dalam boot system. Global configuration mode. Kemudian. Kalau kita lihat. Ya. Oke. Show boot. Boot system. Flash. Nah. Itu posisinya. Jadi. Itu. Seri Cisco. C2960. Itu. Switch layer 2. Cisco. Kemudian. Itu. File iOS. Boot filenya. Versinya. Landbase. K9. Dash. MZ. Versinya. Versi. 150. Dash. 2. Nah. Boot system itu adalah main command. Kemudian flashnya. Itu storage device. kemudian pathnya file system. Kemudian IS file namenya. Seperti itu. Nah. Kemudian di indikator switchnya. Itu ada. System LED. Ya. System LED. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Apa. Atasnya itu ada. System LED. Atau system. Ya. Untuk melihat bahwa sistem itu berjalan dengan. Semestinya. RPS. Ya. Redundant power supply LED. Dia untuk menunjukkan status si RPS tadi. Ya. Kemudian. Port status LED. Atau stat. Ketika kondisi. Hijau ya. Dia melakukan indikasi port status. Ya. Port status LED. Atau stat. Statusnya. Kemudian. Port duplex LED. Atau DOPLX. Itu melihat bahwa. Port mana yang berfungsi sebagai duplex port. Gitu ya. Port duplex. Maksudnya duplex itu. Port tersebut. Apa. Bisa. Digunakan. Lebih dari satu. Port speed. Ya. Jadi ada. Yang warnanya hijau. Atau warnanya oranye. Seperti itu. Kemudian port speed LED. Speed. Gitu ya. Nah. Ketika warna hijau. Bakti port speednya itu. Dia terpilih. Dipilih. Gitu ya. Kemudian. Ada POE. Kalau kita beli. Switch yang. Punya port POE. Atau power over ethernet. Jadi tujuannya adalah memberi listrik terhadap perangkat yang terkoneksi ke port tersebut. Jadi kita tidak perlu belanja lagi power injektor. Jadi. Kalau kita pakai POE switch. Nah. Itu kalau kita hubungkan akses point kita ke switch tersebut. Nah. Dia langsung dapat listriknya dari port POE switch tadi. Gitu. Nah. Kemudian. Untuk melihat LED indikator ya. LED link. Indikator lampu. Indikatornya. Nah. Itu disitu ada. Ya. Kalau RPSnya off. Berarti tidak ada RPS. Kalau green. Atau hijau. RPSnya siap. Kalau blinking. Kedip-kedip. RPSnya nyala. Ya. Tapi. Tidak tersedia. Kalau amber. Standby. Standby ya. Atau fault. Kemudian blinking. Kedip-kedip lagi. Kedip-kedip terus. Ya. Kemudian. Ada yang power supply-nya failed. Biasanya ada kerusakan di power supply. Kemudian untuk POE. Kalau dia mati ya. Berarti. Tidak dipungsikan. Ya. Kalau. Dia nyalanya hidup. Berarti port POE-nya lagi terkoneksi. Dengan perangkat. Kemudian. Kalau blinking amber. Ya itu dia. Tidak dipilih. Tidak ada port di situ. Kemudian. Dan seterusnya. Ada fungsi status. Yang. Apa namanya. Yang diperhatikan. Kalau misalnya off dan green. Kalau off. Berarti tidak. Kondisi. Terkoneksi. Ya. Kalau green. Ya link-nya itu jalan. Ya link up. Kalau blinking. Berarti lagi dipakai. Ya. Ada activity-nya. Sorry. Ada telepon. Ada telepon. Terima kasih. Frau entrepreneur. Sama militar. Habisi. Sama kamar. Terima kasih. 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 Ya, Kita mengakses IP-nya si Switch tadi. Begitu pula dengan si Kouter. gitu, dia pakai switch virtual interface biasanya ditempelin di VLAN IP nah ini contoh konfigurasinya, step 1 pilih ya management interfacenya jadi VLAN interface itu di kultur secara default itu semua port di switch itu dia menggunakan default VLAN 1 gitu biasanya untuk VLAN 99 itu digunakan untuk management interface untuk management interface jadi untuk memisahkan antara VLAN yang ketemu sama endevice dengan VLAN untuk manajemen interfacenya nah kemudian disini, laka-laka masuknya masuk ke global configuration mode configure terminal biasa kemudian masuk ke interface VLAN-nya interface VLAN 99 kemudian konfigurasi IP-nya IP address-nya si VLAN 99 tersebut kemudian masuk ke kalau misalnya kita ingin IPv6 ya pakai perintah IPv6 address dikasih IP address-nya kemudian hidupkan kemudian hidupkan VLAN-nya sebut pakai no shutdown setelah itu keluar kembali ke exact mode kemudian jangan lupa supaya apa namanya hasil konfigurasi kita berjalan pada saat switch itu di restart maka pakai perintah copy running configuration start configuration tapi kalau misalnya kita ingin hanya temporary gitu ya ya tidak perlu melakukan copy running configuration to startup configuration nah kemudian kita melakukan konfigurasi default gateway jadi si switch terbut perlu dikasih default gateway supaya apa supaya dia tahu traffic-nya itu nanti keluarnya lewat mana ya masuk ke konfigurasi global configuration mode ya configure terminal kemudian masuk ya setting ke default gateway-nya IP default gateway tentu in default gateway-nya berapa biasanya itu mengacu ke IP yang terdapat di router atau IP yang terdapat di switch layer 3 sebagai default gateway-nya dan keluar n kemudian ya tadi ya simpan running configuration ke startup configuration ya setujuannya agar ketika switch itu di restart hasil konfigurasi yang kita lakukan tadi tidak hilang nah ini seperti ini kemudian kita bisa lihat show IP interface brief jadi untuk melihat interface-interface yang terdapat di switch ya dan statusnya interface filannya IP-nya berapa metodenya gimana statusnya apakah down atau up ya yang sempurna adalah status dan protokol dua-duanya adalah up seperti itu kalau untuk di IPv6 tinggal dikasih IPv6 interface brief nah ini di lab basicnya bisa kalian kerjakan sendiri ya kemudian konfigurasi port switch ya konfigurasi port switch duplex communication jadi full duplex communication dia meningkatkan efisiensi bandwidth ya jelas ya karena dia bisa lakukan pengiriman dan penerimaan data secara simultan dia support komunikasi yang sifatnya dua arah atau bidirectional gitu ya dan dia butuh micro segmentation jadi LAN yang sifatnya micro segmented itu dibuat ketika switch port hanya punya satu perangkat yang berkoneksi dan beroperasi di full duplex disitu tidak belum ada collision domain tidak seperti full duplex kalau hal duplex itu sifatnya unidirectional jadi searah half duplex half duplex biasanya menciptakan performance issues atau apa namanya masalah di kinerja karena data itu dikirimkan hanya satu arah apakah dia dikirim atau di terima seringkali menyebabkan labarkan data atau collision kemudian gigabit ethernet atau 10 gigabit ethernet biasanya menggunakan full duplex agar bandwidthnya efisien kemudian full duplex efisiensinya sampai 100% baik itu untuk transmitting dan receiving nah kemudian ketika kita konfigurasi switch port di physical layer kita tinggal tentukan kalau misalnya kita pusing-pusing tinggal switch port port switch kemudian speednya berapa port switch apakah duplex atau berapa atau kan auto biasanya sih saya set auto agar si switchnya itu bisa mendeteksi dia terkoneksi dengan perangkat yang punya NIC port speednya berapa apakah 10 mbps atau 100 mbps atau gigabit ethernet seperti itu biasanya kalau tidak mismatch misalnya di switchnya itu di settingnya 10 mbps sementara perangkatnya 1 gigabit gitu ya itu akan di grade ya akan di grade akan di grade ke 10 mbps gitu jadi ada connectivity issues jadi sayang maksudnya jadi dibuat auto configure terminal masuk ke interface pas ethernet dibikin duplex full jadi dia pakai full duplex speednya 100 speednya 100 mbps kemudian keluar kemudian disimpan copy run configuration to start up configuration kemudian di switch juga ada feature auto mdx ya jadi dia untuk mendeteksi apakah kabel yang terkoneksi itu straight through atau cross over nah dengan adanya feature auto mdx si apa namanya si switch tadi gak usah pusing-pusing ya kalau dia pakai kabel straight through kemudian temannya pakai cross over masih konek-konek aja gitu itu mdx dibuat auto gitu ya secara default itu di apa switch cisco katalis 2.960 dan 3.560 itu jalan tapi kalau di switch lama ya di 2.950 atau 3.550 itu tidak di nampil secara default jadi harus di untukkan nah kemudian untuk melihat ya show interface misalnya fast ethernet 01 misalnya show setup show run show flash show version show history show ip interface show ipv6 interface show mechandress table dan show mechandress table ya nah untuk melihat show run ya kelihatan semua konfigurasi yang sedang berjalan di switch tersebut disitu dilihat default gateway di set ip-nya berapa kemudian untuk manajemen vlan disitu itu ip-nya berapa subnet-nya berapa gitu kemudian di fast ethernet 018 disitu dikelihatan dia digunakan sebagai interface untuk manajemen vlan s9 ini show interface fast 018 ya kondisinya up line protocol up berarti dia terkoneksi kemudian dia pakai full duplex ya dia pakai fast ethernet 100 mps nah kemudian di network access layer network access layer kita bisa pakai show interface ya show interface kemudian nama interface-nya seperti itu jadi cara perangkat itu dia up dan line protocol-nya dia up ini show interface kelihatan disini ya show interfaces basis fast ethernet 018 gitu nah kemudian disitu ada input error ya runs giants CRC itu cyclic redundancy check ya ya menghitung check sum output errors dan collision atau late collision itu apakah terjadi tabrakan data kalau tidak ada itu kalau angka di collision tadi jumlah pesan yang dikirim yang dikirim ulang akibat terjadinya fabrakan data di ethernet nah kemudian input error ya jadi semua error yang terdapat di datagram ya show interface darun frames ada giants ada CRC error nah kemudian untuk interface input dan output error ya apakah terjadi collision atau kata jadi late collision jadi collision terjadi setelah banyak 512 speed dari frame itu di kirimkan biasanya terjadi karena duplex mixed configuration nah ini troubleshooting jadi selesai rangka-langkahnya ya lihat pakai show interfaces apakah interface-nya up kalau iya dia dilihat apakah ada noise atau EMI electromagnetic interference jika ya buang sumber EMI atau noise kemudian lihat duplex setting apakah di set on kedua sisinya kalau misalnya interface-nya up seperti itu kalau misalnya interface-nya mati lihat kabelnya jalan terkoneksi apa enggak power-nya hidup apa enggak kemudian port speed-nya apakah dikonfigurisikan secara sesuai atau tidak kemudian setelah itu apakah masalahnya terselesaikan kalau sudah ya sudah selesai kalau belum dokumentasi kemudian eskalasi di repair atau diganti service switch-nya kemudian securing remote access ya secure remote access ya ini contohnya menggunakan telnet ya salah satu protokol tua ya menggunakan TCP port 23 telnet gitu ya kalau sebagai latihan itu username-nya admin password-nya CCNA tapi kalau buat penggunaan nanti production kalian bekerja tolong jangan pakai password default atau username default dan kalau bisa jangan menggunakan telnet misalnya bisa digantikan dengan menggunakan SSH atau secure shell gitu ya nah ini SSH secure shell secure protocol dia secara default menggunakan port 22 jalan di transport layer TCP gitu ya TCP port 22 komunikasinya itu ter-encrypsi dia digunakan untuk menggantikan telnet syaratnya untuk bisa melakukan SSH atau telnet di perangkat harus punya IP ya harus punya IP kalau nggak punya IP nggak akan bisa untuk dilakukan SSH atau telnet nah kemudian dilihat versinya gitu ya apakah versi switch ataupun routernya itu mendukung SSH show version jadi semua yang sifatnya land-based ya K9 itu support support cryptographic cara konfigurasi SSH ya dilihat ya dilihat pakai show version ya yang K9 tadi show version kemudian konfigurasi untuk konfigurasi IP domain ya konfigurasi IP domain name jadi IP domain name atau domain name global configuration mode kemudian bikin RSA ya key pairs jadi bikin tambahan sekamanan key pair yang dilakukan di SSH dia pakai crypto key generate RSA global configuration mode kemudian configure user authentication pakai SSH server melakukan autentikasi user secara lokal yang menggunakan authentication server kemudian konfigurasi VTY lines ya dia lakukan enable SSH protocol dia menggunakan transport input SSH and configuration kemudian step 6 lakukan enable SSH versi 2 secara default SSH itu didukung versi 1 dan versi 2 seperti itu nah ini langkah-langkahnya ya di PC kita pakai putih atau pakai teraterm gitu ya itu pakai ke SSH server di SSH IP address SSH IP address jadi SSH IP address si router nah syaratnya si PC atau laptop untuk bisa melakukan SSH itu diusahakan satu network ya atau bisa terkoneksi dengan perangkatnya tersebut SSH kemudian IP address jadi disini PC 1 disitu ya IP nya 172.17.99.21 connect ke switch ya dengan IP address 172.17.99.11 dimana IP VLAN 99 yang digunakan sebagai management interface VLAN-nya tadi ya kemudian login sebagai admin kemudian account enable passwordnya tadi CCNA kemudian masuk ke console nah kemudian kalau mau lihat ya show IP SSH tuh versinya dan show SSH seperti itu nah ini contoh latihan di packet tracernya di netacap.com kalian kemudian basic router dari switch tadi sudah di ulas basic router basic switch configuration sekarang kita masuk ke basic router configuration ya configure terminal dikasih nama ya routernya hostname router 1 ke number kemudian enable secret class itu untuk memberi password ya memberi password dengan password sekelas kemudian line console 0 untuk masuk ke global configuration itu harus pakai password kemudian masuk line configuration passwordnya Cisco kemudian login jadi itu dikasih tahu bahwa password Cisco tersebut digunakan untuk login ya kemudian keluar dari line configuration kemudian line VTY04 nah disini untuk apa namanya melakukan terminal configuration dimana 0 sampai 4 berarti ada 5 maksimum concurrent connection ya yang bisa login ke router tersebut kemudian diberi password Cisco ya login itu untuk memberi tahu si router bahwa password Cisco tersebut digunakan untuk login kemudian exit kemudian passwordnya di encrypti pakai service password encryption gitu nah kemudian si router tadi dikasih banner atau apa namanya kayak tulisan lah tulisan banner MOTD itu message of the day ya authorize access only gitu jadi dipisahkan dengan tanda dolar nah setelah itu konfigurasi yang sedang berjalan disimpan ke startup configuration copy running configuration ke startup configuration nah ini contohnya menggunakan dual stack ya kalau dual stack berarti perangkat itu digunakan baik IPv4 dan IPv6 ya tersebutnya dual stack jadi baik itu PC switch maupun router itu dia dikonfigurasikan menggunakan IPv4 dan IPv6 gitu ini seperti itu jadi masing-masing PC switch router ya semua anggota jaringan disitu dikonfigurasikan dengan dual stack dengan dua versi IP IPv4 dan IPv6 kemudian konfigurasi router interfaces ya configure kasih IP address kemudian di no shutdown kalau mau matikan interface di shutdown gitu kemudian kalau untuk membantu net admin dikasih description gitu dan descriptionnya tidak lebih dari 240 karakter nah contohnya gini ya interface gigabit kosong-kosong kosong kemudian dikasih IP address dan netmasknya kemudian dikasih IPv6 address oh ini kondisi yang dual stack ya dikasih IP address IPv4 nya kemudian IPv6 nya kemudian dikasih description ya description ini tidak di eksekusi tapi sebagai informasi terhadap si netadmin ya interface tersebut dari mana mau ke mana ya link ke lang satu kemudian interface tersebut dinyalakan pakai no shutdown ya begitu pula dengan interface-interface yang lainnya gitu nah kemudian diberi IP loopback interface ya dia pakai loopback interface loopback interface adalah interface logic yang ada di dalam internal router itu sendiri ya itu biasanya untuk menggambarkan apa namanya jaringan virtual gitu ya biasanya digunakan untuk ngetes-ngetes perangkat untuk membuat tambahan interface gitu jadi interface loopback nomor nomor intinya loopback 0 atau loopback 1 gitu ya kemudian IP address diberi IP address dan subnet kemudian verify directly connected verify directly connected lihat ya kita bisa pakai command show ip interface brief untuk IPv4 atau show ipv6 interface brief untuk IPv6 kemudian show run show running config interface dan interface id atau kalau di router show ip route ya jadi selain main cloknya atau lewatnya lewat mana atau show ipv6 route nah cari yang C ya kalau depannya itu C ya itu connected atau R2L lokal gitu nah seperti ini misalnya show ip interface brief untuk melihat kondisi interface yang ada di router tersebut ya interface-nya gigabit ethernet 00.01 serial 0.1.0 serial 0.1.1 ya disitu yang belum diset adalah yang serial 0.1.1 sementara yang sudah diset dengan IPv4 yaitu tadi gigabit 00.0 gigabit ethernet 00.1 dan serial 0.1.0 ya kemudian statusnya dan protokolnya masuk messing up jadi dia terkoneksi seperti itu kemudian untuk lihat apakah ada setting IPv6 ya menggunakan show ipv6 interface brief gitu ya gigabit ethernet 00.0 kondisinya up dan up baik itu status dan protokol hingga serial 0.1.0 sementara yang down adalah serial 0.1.1 nah ini untuk lihat ya IPv6 link lokal dan multi cache address ya show ipv6 interface gigabit 00.0 ya kemudian join in group address ya tadi kelihatan ff02 dan teman-temannya jadi dia memberi informasi interface status dan semua IPv6 address yang dimiliki oleh interface tersebut kemudian show run ya show run interface gigabit 00.0 kita lihat ya ada deskripsinya interface tersebut punya deskripsi apa IP address berapa kemudian port negotiation nya auto disitu kemudian IPv6 address nya sekian kemudian dilihat routes nya pakai show ip routes ya show ip route nah kelihatan yang C itu yang directly connected yang L adalah yang lokal gitu jadi yang C itu biasanya menandakan network address sementara yang L itu adalah IP address seperti itu baik itu pakai show ip route maupun show ipv6 route tadi ya seperti itu penjelasannya show ip route itu dilihat ada keterangan C dan L di paling kiri C dan L kalau C itu biasanya mengindikasikan directly connected ya sementara dia menunjukkan network address sementara untuk yang L itu yang lokal jadi IP address menunjukkan IP address kemudian interface yang terkoneksi ke situ apa misalnya gigabit ethernet kosong kosong seperti itu nah kemudian comment ya comment ya comment filter show filter show comment jadi kalau kita show biasanya kan kelihatan semua sementara kita mau lihat show di bagian tertentu saja itu bisa menggunakan piping atau tanda tombol di atas enter tadi klik shift ya ada atau section ada include ada exclude ada begin kemudian untuk melihat yang dilihat di history buffer pakai ctrl p atau tombol up row yang di atas yang ke atas kalau untuk ke bawah gitu ya pakai ctrl n atau down row untuk melihat apa saja yang sudah diketikan pakai show history nah ini sudah masuk kemudian praktis dan quiz ya bisa dilihat sendiri jadi hari dari modul 1 kita belajar mengenai switch router aplikasi-aplikasi telnet dan SSH gitu ya kemudian masing-masing port ada yang full duplex ada yang hard duplex ada yang auto mdx ada yang poe tahapan-tahapan atau bootingnya switch maupun router gitu kemudian disitu konfigurasi SSH kemudian cara melihat atau verifikasinya dan troubleshooting oke kita masuk ke modul kedua jadi untuk pertemuan pertama ini kita dua modul nah ini modul dua switching concept ya masuk ke switching concept disitu ada hands-on lab fast activities modul sama summary switching concept switching routing and wireless essential ya srwe jadi kalau dulu kan sebelumnya itu ks routing and switching sekarang switching routing and wireless essential jadi masuk ke modul dua dalam dna switch concept nah disini ada frame forwarding frame forwarding switching di networking ingress adalah traffic yang masuk ke interface yang masuk ke interface sementara egress yang keluar dari interface dimana switch itu dia punya portable ya portable kemudian di switch tersebut dia mencatat dalam bentuk tabel-tabel make address yang terkoneksi ke masing-masing switch masing-masing port switch tersebut ya jadi pakai make address table kemudian dia punya switch make address table dia menggunakan destination untuk menentukan mana yang egress gitu ya jadi sebelum switch tadi dia membuat keputusan dia harus bisa mempelajari interface apa yang digunakan sebagai tujuan itu lokasinya lokasus gimana ya si switch tadi menggunakan make address table atau disebut champ ya content addressable memory dia melakukan perekaman ya terus make address ke dalam tabel-tabel yang diterima oleh port-port switch tadi tahapan-tahapan dalam switch ya pertama dia learning ya dia belajar dia mempelajari source address-nya dari mana ya jika tidak jika belum terdapat di tabel maka dia nambahin ya source make address-nya kemudian dia lakukan reset time out ya dalam 5 menit jika source-nya tadi sudah berada di tabel kemudian langkah kedua dia lakukan forward ya dia melakukan examine atau mempelajari destination address-nya itu nanti mau dibawa kemana tujuan traffic-nya ya jika make address tujuan berada di make address maka dia langsung di forward ke port yang dituju ya kemudian jika make address tujuan itu tidak ada di tabel maka switch tadi melakukan flooding dia nanyain ke semua interface ya dia nanyakan ke semua interface selain yang apa diterima tadi interface-nya ke semua interface yang di di scanning atau ditanyain masing-masing masing-masing port-nya videonya bisa nanti dilihat di netaka.com bisa nge-link ke youtube-nya nah kemudian switch dia juga punya dua metode untuk lakukan pengambilan keputusan setelah dia mendapatkan frame pertama dia melakukan store and forward simpan dulu baru diteruskan dia menerima semua frame dan memastikan bahwa frame tersebut valid nah biasanya kalau di perangkat Cisco itu dia melakukan ini ya store and forward switching kemudian cut through ya cut through switching dia lakukan forwarding frame langsung setelah menerima mereka tersetujuan ya dari incoming framenya tadi dan ingress port port yang digunakan untuk keluar dari switch gitu ya atau meninggalkan switch nah ini store and forward switching digunakan di perangkat Cisco disitu ada fasilitas error checking dan ada fasilitas buffering disitu dia punya frame header network header transport header dan data dalam frame header itu terdapat preamble destination make address source make address dan type sementara di yang paling ujung dia ada frame check sequence atau FCS check time jadi mekanisme CRC ya saya klik redundancy check seperti itu kemudian cut through switching ya cut through switching dia melakukan forwarding ya forwarding langsung setelah dia menerima destination make address ya jadi frame itu langsung di forward gitu dia dapat preamble sama destination make addressnya biasanya dia lebih cepat cuman dia tidak melakukan pengecekan frame check sequence jadi bisa bikin error ya bisa dipropagasi error gitu kalau port tadi speed portnya itu beda-beda nah ini fatal ya cut through switching karena dia tidak mengecek port speed kemudian di switching domains ya ada collision domains collision domains switch tadi dia melakukan eliminasi collision domain dan mengurangi congestion ketika terdapat full duplex di link maka collision domain itu di hilangkan di eliminasi jika terdapat satu atau lebih perangkat dalam half duplex maka dia akan menjadi suatu collision domain biasanya di kebanyakan perangkat ya di perangkat yang dibuat OSISCO atau pada PC dengan sistem operasi Microsoft dia menggunakan auto negotiation ya untuk setting duplexnya dan speed seperti itu kemudian broadcast domain broadcast domain broadcast domain itu berjalan di layer 2 hanya satu perangkat yang fungsinya di layer 3 yaitu router atau layer 3 switch yang memutuskan broadcast domain atau disebut MAC atau MAC broadcast domain jadi broadcast domain itu adalah domain dimana semua perangkat yang terhubung di LAN tersebut menerima broadcast traffic hanya pakai ping spasi min B kemudian broadcast addressnya 0192 198 0 atau 1 dot 255 nah kalau perangkat yang lain itu menerima itu berarti dalam satu broadcast domain di broadcast domain hanya dipisahkan oleh layer 3 device yaitu router atau switch layer 3 nah terlalu banyak broadcast dapat menyebabkan congestion dan menurunkan kinerja jaringan kemudian pertambahan perangkat di layer 1 atau di layer 2 akan menyebabkan ukuran broadcast domain menjadi lebih luas atau lebih lebar kemudian disini untuk menghindarkan dari network congestion pertama fast port speed kemudian fast internet channel switching large frame buffers dan high quad density ini sudah masuk ke modul practice and quiz nah seperti itu kemudian untuk di netacard ya netacard sudah SR kemudian di netacard ya nah ini kelas yang sudah dibuka untuk kalian bisa mengakses netacard.com ini ya jadi kelas kita tif 301 tif 301 cna versi 71 srwe 02 tahun 2020 secara default untuk tif 2018 01 itu semester dan jil seperti itu nah ini seperti ini belum ada grades nya karena belum dikasih sudah masuk lagi harus masuk nah ini ya tampilan netacard ini modul 1-4 ya kurang lebih isinya sama ya dengan powerpoint yang saya download dari netacard.com juga oh ini tugasnya nah ini course content nah ada sedikit perubahan dari course content untuk apa namanya untuk yang switching routing and wireless essential atau srwe ini menggunakan cna versi 7.1 nah ini jadi di setting di awal di si peta restricted hanya tersedia sampai akhir februari 2021 ya semoga 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 apa namanya sudah beres sebelum nah ini tampilan tampilan baru kita rasa baru ya lebih banyak gambarnya dan animasinya jadi kita tadi basic device configuration dan switching concept ini tadi kan isinya ini oke oke secara teori sudah selesai ada yang mau ditanyakan dari teman-teman silahkan untuk yang akses dari youtube live apakah bisa lancar belum ada komen disitu ya nah ini disini saya menggunakan platform pakai Cisco Webex gitu ya enaknya dia bisa scheduling ketika saya kemarin lakukan scheduling meeting ke email-email kalian disini yang sudah tercatat di nataka.com nah mestinya di email kalian itu bisa ada notifnya gitu ya nah kemudian saya juga lakukan streaming streaming live ke youtube ketika teman-teman yang apa namanya yang kesulitan ya untuk instalasi Webex gitu ya bisa pakai youtube saya kira sih semua rata-rata bisa youtube-an ya tinggal cari channel saya nah itu sudah ada live-nya seperti itu ada pertanyaan ini ada praktikumnya gak sih pak praktikumnya menggunakan virtual lab tapi tidak di kampus di laptop kalian masing-masing itu install apa aja pak Cisco Packet Tracer saja yang kalian bisa download dari netaka.com diusahakan yang versi paling baru yang 731 gitu mas Ryo iya makasih pak iya sama-sama ada lagi mungkin teman-teman tanya di modul praktikumnya saya share di e-learning big ya untuk suara saya apakah cukup terdengar jelas jelas oke alhamdulillah jelas ya oke ada pertanyaan lagi apakah semua kondisinya sehat-sehat alhamdulillah sehat pak alhamdulillah oke ya gimana itu berarti untuk akses materi sama tugas di netakat semua atau gimana pak akses materi sama tugas oke akses materi kita bisa menggunakan netakat dan portal e-learningnya oke biasanya nanti kalau modul praktikum biasanya sehat-sehat aplikasi langsung di portalnya kalian bisa kerjakan secara mandiri di laptop kalian kemudian biasanya di portal itu nanti ada submission di setiap minggunya kalian bisa kerjakan secara mandiri gitu ya lebih enak dari kosan atau dari rumah sambil nonton tv sambil dengar sambil nonton youtube sambil ngerjakan kita kalau di lab kan susah ada as lab sekarang karena pandemi ya jadi secara mandiri dulu deh menggunakan virtual lab karena saya pikir kalau mata kuliah routing protocol konsep ini kalau gak ada labnya kita jadi gak dapat apa-apa cuma teori aja akhirnya perlu ada apa namanya walaupun nanti kita tidak langsung apa namanya konfigurasi device-nya langsung itu yang sangat sayangkan disitu saya inginnya sih kalian bisa melakukan konfigurasi langsung ke device tapi karena device-nya itu ada di lab cisco dan sekarang kondisi pandemi yaudah kita switching atau kita geser menggunakan packet tracer gitu oh dari teman-teman perlu ada ini sesi khusus buat praktikum ataukah cukup dengan kuliah biasa seperti ini aja boleh pak sesi dengan praktikumnya soalnya rada kurang ngerti juga oke dengan teori oke berarti kalau gitu tolong dikoordinir ya oleh mas pikri tolong dikoordinir teman-teman itu bisanya di hari dan jam berapa ya kita bisa pakai apa namanya cisco webex pakai portal dan pakai netaka.com gitu biasanya sih dengan cisco webex ini cukup ya atau pakai apa namanya youtube live gitu saya kalau ngajar itu hari kemarin selasa ya pagi 7.30 sampai jam 10 kemudian malamnya selasa kemarin eh sorry iya 7.18.35 sampai jam dapat tambah 2.5 jam itu kemudian sama hari ini ya sisanya masih bisa digunakan untuk kita praktikum begitu kira-kira cukup jelas jelas terima kasih oke oke secara materi itu cukup ya mungkin ada kesulitan kan mengakses ke netaka.com email-email yang didaftarkan itu apakah valid semua valid paling cuma lupa password nih pak kayaknya siapa yang kebiasaan lupa password mas Rio saya pak ya pake mekanisme ini forget password terus pake mekanisme sms atau email ke email cadangan siapa karena itu email yang didaftarkan di netaka ya itu cuma udah udah melekap gitu gak bisa diganti kecuali harus kontak ke technical supportnya Cisco langsung begitu untuk penggunaan Cisco Webex apakah cukup nyaman ataukah lebih baik menggunakan YouTube Live pakai ini gak apa-apa sih pak gak masalah ya ini gak masalah pak nomor-nomor handphone kalian secara pulsa cukup dapat dari bantuan Dignas udah didaftarkan ke kampus ya begitu ya untuk dapat apa namanya bantuan pulsa dari kampus gitu atau dari pemerintah belum didapetin pak belum dikirim oh belum dikirim tapi udah didaftarin ya udah pak oke yaudah oke tinggal tinggal tunggu aja mungkin terkait dengan penggaraan mereka oke cara materi sudah cukup saya kira terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua semua kita semua dalam keadaan sehat tetap bertahan di masa pandemi walaupun terjadi pandemi kita harus tetap belajar ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak yuk sama-sama kita bisa lakukan live meeting ya atau live terima kasih Terima kasih. Terima kasih.